Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi berjumpa lagi bersama saya santos ahmad di channel santos aksesoris ya nah untuk kesempatan kali ini saya akan bercerita sedikit ya tentang aksesoris ya di kontor pulsa itu kan kita juga jualan aksesoris nah aksesoris apa saja sih yang harus disiapkan harus dijual di kontor untuk pemula untuk aksesoris sendiri itu kan banyak ada kabel data charger ada tempered glass ada softcase ada kayak handset ya banyak macem-macemnya nah untuk kontor pemula ini saya sendiri ini stok beberapa aksesoris yang menurut saya laku dan banyak dicari di sekitar sini ya di desa nah apa saja sih aksesoris yang harus dijual harus disiapkan menurut saya untuk kontor pemula ya apalagi ini kontor pulsa ya belum jual hp belum bisa service saya menjual aksesoris ya aksesoris itu seperti kabel data charger headset dan lain-lain ya oke bro langsung saja kita bahas ya apa saja aksesoris yang laris laku dan harus disediakan oleh kontor pemula oke ikuti video berikut ini oke bro untuk yang pertama kali sebagai kontor pemula saya menyetok kabel data kabel data sendiri sekarang terdiri dari dua tipe ya kalau dulu kan cuma ini mikro sekarang ada mikro dan tipe C atau type C kalau mikro seperti ini seperti ini ya sudah tahu teman-teman ujungnya kalau yang tipe C tipe C itu seperti ini ujungnya nah seperti ini ya sebagai kontor pemula kita wajib menyetoknya menyetoknya untuk awal-awal sebaiknya setok ya sekitar 5 dulu ya 5 untuk tipe C dan 5 untuk yang mikro nanti kalau sudah tahu lakunya sehari berapa seminggu berapa baru kita menyetok yang lebih banyak saya sendiri dulu juga menyetok 5-5 sekarang sudah beli satu toples kalau beli satu toples kayak gini robot nah ini robot ya tipe robot nanti dapat toples nah untuk harga jualnya saya juga menjual dengan harga yang berbeda karena tipe C ini lebih mahal ya ini lebih mahal kalau yang mikro seperti ini 15.000 untuk yang tipe C ini merek robot saya jual 20.000 untuk harga aksesoris sendiri itu tergantung daerah teman-teman ya kalau di sana pasarannya berapa ya dijual sesuai lingkungan sana kalau disini kan sekitar 15.000 sampai 20.000 yang yang penting yang penting intinya kita jualan itu sudah dapat untung biasanya kalau pemula itu masih belum banyak pelanggan jadi lebih baik harganya kita agak murahin dikit kita untung sedikit tapi kita sudah punya pelanggan oke aksesoris selanjutnya ada ini ya handset ya handset ada handset ini untuk counter saya juga menyediakan handset dengan berbagai tipe dan berbagai merek untuk yang paling murah ini saya menyetok realme ya realme R24 ini cocok bagus ini ada gabusnya ini saya jual 23.000 ini juga laris yang kedua ada ini Fumi ya Fumi Fumi ini handset gak ada gabusnya ini ini juga termasuk pelaku sih dan yang ketiga ada ini robot kalau robot disini pelaku ya karena gak tau sih katanya robot bagus itu loh jadi saya stok aja ini saya jual 39.000 ini handset re 10 1s ini nah ada sedikit tip yang saya gunakan ketika ada orang yang beli handset biasanya kan mas ada handset ya ada lain yaitu saya langsung keluarkan 3 kayak gini ada yang murah ada yang ini sedang ada yang agak mahal jadi kalau ada tiga kayak gini jadi orang kan bisa milih yang aslinya tadi mau beli yang harga 20.000 tapi adanya 23.000 ya nanti biasanya dia beli yang ini kalau dia mau yang sekitar 40.000 ya pasti dia belinya yang ini nanti kan dia juga dicoba dulu misal cocoknya kok pakai yang bumi ya nanti pasti dia belinya yang ini itu adalah sedikit tips yang saya gunakan ketika ada yang membeli aksesoris di konter saya oke lanjut ya ada ini charger bro charger atau cc-cc kebetulan ini saya juga nyetoknya robot bro ya untuk saat ini saya nyetoknya robot ini ada tiga tipe ini tipe RT K5 RT K5 RT K7 sama RT K9 ini bedanya apa ya bedanya kalau yang ini satu ya lubangnya satu kalau yang ini dua ini juga dua tapi bisa dicabut ini kabel sama kepala charger nya ini juga mempunyai harga yang beda-beda kalau ini saya jual Rp35 kalau ini Rp49 kalau yang ini Rp55 ya nanti misal ada yang beli ya sama dikasih contoh tiga nanti biar pembelinya memilih sendiri charger mana yang cocok buat hp nya kalau kalau disini biasanya pembeli itu pilih charger yang awet dan cepat kebek cepat risih gitu ya ini saya beli yang agak bagus ini kalau di tempat kalian charger yang laku itu tipe apa oke lanjut mas ya ini berikutnya ada batrok ini bukan batrok kelapa ini tapi batrok charger kalau disini namanya itu batrok ya kalau ini namanya apa ya adapter ini kepala charger sebagai kontor pemula saya juga menyediakan kepala charger ini ada merek robot dan dua tipe ini untuk tipe yang pertama ini USB nya dua untuk tipe yang kedua USB nya ini satu ya ini biasanya kalau pembeli kebetulan batrok chargernya rusak ini bisa membeli batrok nya aja gak usah sama sesnya ini harganya juga lebih murah daripada beli charger satu set ini juga perlu disediakan karena kita jualan itu kan menyediakan kebutuhan orang orang kebutuhan pembeli jadi kita harus tahu apa yang pembeli perbutuhkan oke mas lanjut barang berikutnya ini ada bluetooth eh ada bluetooth receiver kalau disini namanya USB bluetooth ini buat disambungkan di speak aktif kalau di disa disa itu kan masih banyak pengguna speaker aktif yang belum ada bluetooth nya yang zaman dulu nah dengan bluetooth ini dengan receiver bluetooth ini kita bisa menyetel lagu dari hp ke speaker aktif ya ke sound itu yang besar itu ini tinggal dicolokkan di usb nya nanti ini bluetooth nya disambungkan ke hp kalau yang ini pakai kabel ini buat yang belum ada coloan usb nya ini buat sound yang masih jadul belum ada coloan nya ini sudah laku ini harganya sekitar 25.000 oke bro itulah tadi beberapa aksesoris beberapa aksesoris yang wajib disediakan di counter khususnya counter pemula seperti saya ini ada handset tadi ada kabel data kabel data ada charger ini ada batrok batrok charger batrok charger dan tadi juga ada ini receiver bluetooth nah untuk kalian yang masih bingung mau stok apa ya menurut saya stok kabel data charger handset tempered glass juga bisa kalau ada budget lebih bisa juga stok softcase ya karena softcase itu kan tipenya macam-macam jadinya saya cuma stok sedikit saya fokus ke aksesoris yang menurut saya lebih cepat laku dan banyak dibutuhkan oke bro itu tadi beberapa rekomendasi aksesoris yang wajib dan harus ada di counter ya counter kusa nah untuk aksesoris yang lain itu kan banyak ya ada speaker ada kipas angin ada memory ada flashdisk ya itu kalau ada budget lebih bisa stok sedikit sedikit dulu kalau enggak laku itu kan barangnya itu enggak bisa muter ibaratnya modalnya enggak bisa buat muter lagi gitu loh oke terima kasih yang sudah nonton jangan lupa di subscribe ini karena channelnya baru saya pembawaannya juga masih kurang lancar belajar siapa tahu nanti kemudian saya bisa lancar ngomongnya oke terima kasih yang sudah nonton di subscribe di like share dan komen kalau ada kritik dan saran bisa komentar di bawah ini terima kasih semoga bisnisnya sukses usahanya lancar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima selamat menikmati